Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama saya, Masel. Saya Rahmat. Oke, jadi hari ini jam berapa ini Mat? Jam 11.41. Jam 11.23.42. Oke. Ya. Mau kemana malem-malem? Mau kemana kita? Kita jadi ceritanya mau... Gebek rumah seseorang. Gebek rumah seseorang. Kemarin dia sempat gebek kita. Dia bilang toko kita buka 24 jam. Pada kita gak buka 24 jam ya? Betul. Nanti mau tau siapa, penasaran kan teman-teman? Pokoknya ini orang yang lumayan... kenapa ya? Dikenal. Di dunia air. Air. Di dunia air. Kalian ini kita gak berdua ya kali ini? Tau ini ke jam vlog. Bosan banget kan ke jam vlog mulu ya? Gak loh, bosan juga bro. Buat teman-teman, bosan gak sih kalau kita ini sama jam vlog mulu ya kan? Gak enak kayaknya ya. Waduh jam vlog ngomong terakhir. Ayo orangnya di belakang. Gak orangnya di belakang. Oke, kita mau jalan-jalan. Sekarang kita mau nyetir dulu teman-teman. Nyetir dulu. Tapi ingat ya, jangan lupa untuk di subscribe. Betul. Subscribe, subscribe. Jangan di skip-skip ya. Betul. Dilihat juga. Kita sedang menuju ke 10.000 subscriber nih guys. Bois. Mau ngapain 10.000 kan? Kita mau bagi-bagi. Woy, banyak ya. Kita mau giveaway Black Diamond. Oke, siap. Oke kalau gitu teman-teman, saya nyetir dulu. Saya nyantai dulu. Oh iya, oke ya. Ikutin kita terus. Terus. Oke guys, kita udah sampe lagi di tempatnya Ko Jeffery. Dia habis bangun pindah tempat. Bikin galeri baru. Jadi kita mau liat nih. Walaupun belum banyak yang siap, kita mau main-main aja. Mau liat sekalian silaturahmat. Langsung kita masuk ya. Yuk. Selamat pagi. Karena ini sudah jam berapa? Kalian tahu. Sudah jam 3 pagi guys. Selamat pagi, Ko Jeffery. Halo kok. Halo, Halo. Ini Ko Jeffery Aquatic Free. Udah ini ya, kita udah berubah jam hidup. Iya. Orang biasa bertanggung kan jam 3 sore. Ini jam 3 pagi. Kalau tukang ikan jam 3 pagi. Mending masih mulai segar. Oke, Ko. Gue mau minta izin. Gue mau keliling Markas besarnya The Aquatic Free. Diterima dengan sangat senang hati sekali. Masih. Cuma ini masih... Berpindahan ya. Gak apa-apa emang. Sengaja. Ini prosesnya kan. Nah, Ko. Ini dari sini nih, Ko. Ini ruangan apa nih, Ko? Ini sih gue rencanain untuk nyimpan semua aquarium display sih. Jadi nanti di sini juga penuh nih. Oke. Kita lihat ini. Di sini. Gitu. Jadi nanti di atas juga ada. Ini baru beberapa yang sempat gue set. Karena di sini gue juga baru... Berapa ya? Baru 2 minggu lah gitu. Maaf ya pengirsa apa? Ada ya. Gak apa-apa. Tadi sebenarnya aturan kita datang lebih awal. Cuma karena tadi kita... Nyasar. Nyasar. Nyasarnya ke kampung-kampung. Makanya kita ternambah. Oke. Nah, Ko ini... Ini ya. Ini yang baru apa nih, Ko? Jadi ini gue rencanain. Ini baru gue setup 3 hari yang lalu. Gue rencanain sih. Gue pengennya nyobain cana. Cana. Jadi gue pengen nyobain cana. Jadi ini kan masih... Progresnya gue mau jadiin dulu si tanemannya. Supaya hidup dulu dan rimbun. Kayak begitu, nanti begitu udah... Rimbun, baru cananya masuk. Baru rencananya gue masukin. Nanti di atas gue pakai penutup. Jadi bikin kayak yang di tempat lo itu. Karena kan cana katanya cuma lompat. Betul. Jadi rencananya nanti gue bakal tutup. Ini roman-romannya... Dia bakal isinya cana bar. Waduh, cana barca. Kalau Fast & Furious mau... Eh, apa Fist & Furious? Bisa diatur, itu bisa diatur. Kalau cana barca doang, Ben. Gila lo, barca juga doang sekarang. Atap luar biasa. Jadi ini masih progres lah, masih panjang banget. Cuma... Nah, lo kan jago ikan nih. Cocok nggak kayak begini untuk cana? Untuk cana gue bilang sih cocok. Nah, cocoknya gimana nih? Cocoknya ya... Dia nuansanya seperti di alamnya. Hmm, oke. Yang pentingnya bikin cana itu... Bikin dia nyaman. Kebanyak sih... Eee... Cana-cana keeper tuh... Seperti ini kok. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang ada yang set up seperti ini. Ini informasi nih ya. Semenjak gue gaul sama predator-an ya. Semenjak predator. Terut tawa kalian nih. Iya. Jadi pengen juga bikin... Oke. Konsep predator fish. Sama kok. Semenjak gue kenal lo jadi inget lagi mimpi gue. Aduh. Iya. Jadi... Asalnya gue nggak ada niat gitu. Betul. Gue bukan tipikal... Gue senang ikan nih. Gue senang ikan. Cuma maksudnya lebih spesifik ke ikan-ikan besar gue agak kurang. Cuma... Keseringan gue gaul sama kalian ya. Jadi gue... Dimikirin gimana caranya nih. Gue pengen pelihara ikan gede tapi tetep unsur aquascape-nya yang tidak hilang gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa. Dan ini juga pengen nanti kayak piranha apa segala macam gitu. Coba sih. Nanti kita bakal bikin konsepnya. Konsepnya apa nanti bisa bikin desain untuk ikan pari. Naturalnya untuk ikan pari bisa. Bisa. Untuk ikan predator bisa. Nanti kita bakal bikin konsepnya. Kalian tetep... Lihat di channel kita terus. Nah yang ini apa nih kok? Ini kayak muka lo sama. Ini kayak muka masa kok. Ini tadi... Ini kan gue... Jadi ini tadi... Tadi gue bikin jam 10. Pikir gue jadi kita bisa jetting bareng disini nih. Gitu untuk bikin ini kok. Tergolong cepet ga kok lu bikin jam 10? Ya karena udah biasa aja. Udah pro. Udah kalo orang udah pro ya susah. Udah apa instan bisa gitu. Jadi ini buat seru-seruan kita loh. Harusnya hati gitu kan gitu. Jadi ini paludarium sih. Ini baru kita bikin. Gitu jadi... Keluar asap. Nistis. Nistis. Ini bagi juga. Iya. Nistis. Nistis. Ini bisa kelomeninnya ya apa? Apa itu sih? Asik. Oh. 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 Jadi ini untuk paludarium. Nanti pakai ikan-ikan alam lah. Oke. Ikan alam yang gede apa? Ikan alam yang gede. Banyak sih kok. Banyak ya? Banyak. Tapi kalo gue. Kalo gue. Kalo gue. Peacekeeper. Gue lebih temen. Kalo model ini gue isi ikan-ikan yang. Kayak. Kecil-kecil gitu. Dari Amazon nih kayak. Contoh. Piranha. Kok Piranha bisa disini? Bisa. Kalo bisa sih. Lebih tinggi sedikit kok. Oh lebih tinggi sedikit. Betul. Ya ini lah. Bisa apa adanya dia lah. Kalo Piranha gak bisa. Piranha gak bisa. Kalo lebih bagus sih. Isinya kayak baktut tetra juga bisa. Biar ini nih. Biar kita. Sehati nih. Mere. Predatoran juga. Gitu. Kan. Istilahnya. Lu yang menyediakan. Lu yang menyediakan. Lu yang menyediakan ikannya. Iya. Asyik. Oke. Ini lu apa nih kok? Ini penampungan. Penampungan aja. Ini. Biasanya gue kan. Setup kan gue. Banyak pakai taneman ya. Jadi. Biasanya gue kan. Gue nampung disini. Untuk nanti gue gunakan. Di klien gue. Oke 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 oke. Kenapa disimpan rapi juga. Supaya nanti pas gue ambil. Dia tebukannya udah bagus. Udah rapi. Karena kalau taneman. Antara yang udah lama di dalam kreng. Dan yang fresh. Baru. Itu beda bentuknya. Oke oke. Jadi ini istilahnya untuk. Preparing aja gitu. Ini penampungan gitu. Makanya ini gak terlalu di. Rapi-rapi lah gitu. Hanya untuk penampungan gitu. Ini juga penampungan kok. Sama ini juga penampungan. Cuma ini penampungan yang gak gue jual gitu. Ini koleksian gue sih. Kalau di ikan juga kan. Pasti ada ikan koleksian. Betul. Kalau ini taneman koleksian gitu. Hmm. Jadi. Sepintas kayak murahan. Tapi ini. Kalau orang-orang tau ini. Primadona nya di aquascape. Oke gitu. Jadi ini. Per daun ini hitungannya. Per daun. Per daun. Iya per daun ini. Ini daun apa dong kok. Yang butir ini. Ini satu. Satu piece ini 500 ribu. Namanya apa nih. Anubias white. Namanya. Nanti ini serata-rata Anubias ini. Iya ini Anubias semua. Yang paling mahal sih. Yang putih-putih ini. Yang putih-putih ini. Satu piece ini 500 ribu. Ada. Kalau agak kede dikit ya. Berapa juta. Ini luar apa lokal kok. Oh ini semuanya luar. Oh luar. Luar semua. Ini tanaman-tanaman luar semuanya. Ini koleksian lah gitu. Kalau teman-teman yang sedikit banyak tau tentang aquascape. Paham lah. Tanaman-tanaman kayak gini gitu. Ya. Kita udah lihat galerinya. Ini belum kelah ya. Kalau besok-besok. Kita main-main lagi. Nanti kalau udah full. Udah lengkap semua. Kita main lagi. Nah. Hari ini kita langsung. Lihat rumah barunya. Isinya apa aja. Isinya. Jadi ini berhubung gua. Youtuber juga. Sama seperti. Marcel dan. Rahmat. Rahmat. Gua juga. Menyediakan satu ruangan khusus. Untuk. Gua kepentingan. Liput gua ya. Oke. Jadi ruang edi. Jadi istilahnya kayak studio guys. Ya. Lebih ke ruang edi. Dan juga untuk. Ya. Sama seperti ruang. Seperti kita ya. Sama seperti. Oke. Loh. Kok udah ada orang ya? Lih. Siapa sih? Hahaha. Oh ternyata. Jemflok. Kesan. Oke. Diusir sama istri mah. Diusir sama istri. Bapak datang di studio Jemflok. Hahaha. Aku tuh tejam berapa. Masih aja konten tuh. Hahaha. Tidak lah. Hargai orang tidur. Hahaha. Hahaha. Oke. Jadi. Ini apa yang datang disini? Saya juga kaget. Tiba-tiba ada ya. Gaget-gaget jemteng rusak di usir istri. Hahaha. Hahaha. Oh. Jadi dia gini istri. Itu. Masih. Lompang nginet disini guys. Jadi gak ada tempat. Itu tuh. Menggunakan tempat untuk merenung. Ya. Karena di toko tuh udah gak diterima. Di toko kita ya. Karena udah 2 hari kayaknya. Gitu. Gitu. Jadi ini tempat. Ini tempat apa nih kok? Ini lebih. Ya ini studio lah. Maksudnya kita biasa nge-mit disini. Ini biasa dipakai untuk nge-review produk. Nih. Kalian lihat nih produknya nih. Jadi ini kan banyak teman-teman yang minta. Apa. Minta untuk kita. Review barang-barangnya. Kayak kemarin juga ini kan. Satu set. Aquarium. Terus ini. Aquarium-Aquarium kecil seperti ini. Iya. Sama ini produknya. Iya. Bagus nih. Pulang aja nih. Gitu. Gitu. Beli pesen. Ini direview. Gitu. Bukan dikasih. Iya. Jadi ini contohnya. Jadi memang gue nyiapin. Tepat sih. Untuk. Kita bisa review produk. Gitu. Lebih ke arah itu sih. Gitu. Karena kan kebanyakan memang. Vlog gue juga di luar. Iya. Iya. Vlog gue di luar. Jadi jarang banget juga. Disini cuma. Mungkin suatu saat bakal terguna juga. Gitu. Oke. Ini katanya jadi. Mau gitu. Oh iya. 10.000 subscriber. Kita langsung giveaway. Black Diamond. Tebar banget ya. Gila. Gua aja ya. Gua aja tuh. Di 50.000. Gitu baru. Ngeluarin giveaway. Gitu ga? Kaos. Kaos lagi. Cuma kaos lagi. Buset. Oke. Iya. Di 50.000. Di 50.000. Gua sama Masel. Biasanya. Kita. Peduli sama subscriber kita. Misalnya ya. Penjualin. Meskipun mereka merasakan. Pari itu kenapa mahal. Gini. Yang. Kita. Istilahnya. Ya kita berbagilah. Meskipun. Meskipun hanya satu ekor. Yang. Untuk subscriber kita kan. Yang menerimapun juga. Merasa senang. Siapa yang ga senang dikasih pari. Hahaha. Pilih ikutan aja lah. Nah nanti. Gua sama Dino bakal ikutan. Masih. Bakal ikutan. Giveaway nya. Tapi kalian ga setakut. Ini ga settingan. Ga settingan. Pokoknya. Itu. Biasanya tuh. Di YouTube nya itu kan. Ada random. Random. Random langsung. Nah udah. Kita langsung pilih. Tep. Langsung dapet itu. Oke. Biasanya untuk. Ongkos kirimnya semua. Kita yang nanggung. Pokoknya ini jadi. Terima beres. Emang syaratnya apa aja sih. Maksudnya selain lu. Udah reach 10 ribu. Dan syarat untuk mendapatkannya. Apa aja sih. Yang penting. Intinya kalau udah 10 ribu subscriber. Kita baru ngomongin kok. Soalnya. Waktu itu kita di seribu ya sel ya. Kita di seribu pun juga giveaway nya. Pari. Wah masa. Iya. Ada di video kita. Sebelumnya. Itu. Kalau ga salah. White ball. Oh gitu. White ball. Betul. Karena. Ya. Gue berdua ngeliat. Antusiasnya. Para subscriber. Pengen tiara pari. Ya kenapa kita ga. Kasih aja lah. Kita berbagi loh. Kita berbagi aja. Kasih. Pari langsung aja lah. Jadi kita ga tanggung. Makanya waktu itu. Makanya gue ngomong. Kenapa. Ga tanggung-tanggung. Kasih. Untuk kalian semua. Iya. 10 ribu. Memang kita youtube ga nyari duit kok. Iya. Mantap. Tapi kan memang. Maksudnya. Tujuan. Tujuan. Apa. Kalian. Dan mungkin sama sama gue. Jadi kan. Nomor 1 tuh. Edukasi. Betul. Menyebarkan. Informasi. Ya kan. Selain. Apa. Namanya tuh. Ya. Pasti kan kita ingin. Menonjolkan sisi. Sisi plusnya kita kan. Betul. Betul. Gak baik gue sebagai setter. Lo sebagai seller kan. Isilahnya kan. Cuma kan. Yang paling utama tuh. Edukasi kan. Betul. Pokoknya. Intinya. Gue berdua selalu. Kasih tau. Apa yang kita tau. Tapi. Kita bukan yang paling tau kok. Kita kasih tau apa yang kita tau. Gak kenal lah. Gak kenal lah. Jadi maksudnya gini loh. Semua orang. Berhak mengutarakan pendapat. Betul. Setelah macam. Terlepas dari bener nggak aja kan. Ini lah izilahnya kan. Orang lain juga bisa menilai. Yang penting kan. Kita udah. Mencoba memberikan yang terbaik lah. Gitu. Informasi apa segala macam. Ini hiburan juga kan. Gak kenal. Nah kok. Jadi. Lu kan. Dikenal di dunia poscape. Ya kan. Lu banyak prestasi. Nah. Gue mau liat nih kok. Prestasi lu. Kan lu banyak piala. gue liat nih, ya kan dengan sertifikat, nah bisa nunjukin itu apa aja tuh kok, piala dari mana aja tuh kok nah ini, itu waktu kemarin di Nusatik ya, itu gue dapet lingkat 3 di major live contest jadi major live itu untuk aquarium yang dibawa langsung ke lokasi jadi yang udah jadi nih diaduin, kan di samping itu kan biasanya live ya, live langsung setting nah ini gue di kelas yang lainnya, yang langsung jadi punya jadi tinggal isi air disana, ya ya nah yang sebelahnya itu random, mystery race gue juara 1, Dino, Dino juara 1 untuk kategori mystery jadi mystery itu semua disiapin secara random, oleh panitia dan di acak, jadi kita tempatnya parah di Nusatik juga, Nusatik tahun 2018 oke itu Nusatik 2017 jadi gue selalu 19 jadi memang target kita tuh setiap, kan memang lo dulu oh dulu ya, sekarang udah ga kok? udah ga sih, kita udah ga ada jadi makin tahun dia makin naik pialanya kita kan piala aja jadi gini, kita punya piala hape nah aja, maka gue ga tau jadi dari, memang kalo di aquascape itu kalo di lokal ya di lokal, kompetisi paling bergensi yang live itu di Nusatik tahunannya, event tahunan ya, event tahunan itu disorot secara internasional betul bahkan, scaper-scaper jadi orang-orang yang udah ahli di seluruh dunia itu semua datang jadi memang momen antusiasnya besar banget dan momen yang paling disorot oleh dunia makanya memang kita sasaran gue sama Dino, sasaran the aquatic freak setiap tahun harus dapet trophy di kelas apapun itu, makanya memang ini dari 2017 2018, 2019, 2019 kita selalu mendapat trophy nah ini yang paling gue bakain nah yang ini, ini ada lagi nih guys ini yang paling gue bakain nah ini tahun 2017 pertama kalinya gue ikut kontes internasional gue dapet peringkat 8 dunia nah ini kalian bisa liat peringkat 8 dunia jeffrey little paradise ranking 8 dunia, kalian bisa liat dunia bukan Indonesia guys dunia jadi ini akuari kejuaraan di taiwan waktu tahun 2012 oh di taiwan pertama dan terakhir kalinya oke jadi kita udah gak konsen lagi di kongres internasional nah ini ada satu lagi nih kok kecil untuk piala patah oh ini piala patah oh patah iya kejuaraan 2 di sunter tahun 2017 juga food centrum oh iya iya waktu itu gue juga pernah ke food centrum 2017 ya itu cikal bakal lahirnya musati ini juga ada beberapa contoh ini sih lebih ke food test ya ini belum lengkap jadi ini beberapa yang udah pernah kita kerjakan dan juga beberapa apa memori lah istilahnya nih waktu kita ngevlog bareng Irfan Mbak Im gitu dikerjaan-kerjaan yang pernah dikerjain jadi ini kita bakal tempel semua nih memori-memorinya nanti sama kalian juga fotomarek apa yang paling sulit itu yang mana kok apanya tuh paling sulit dan waktu jadi itu sangat kuas sekali gitu yang paling sulit ini kayaknya oh ini paling sulit nih kok ini paling sulit ini makan waktu lama banget ini aquarium ya kok tampak samping dan depan 4x4 nih 4 meter 4 meter ini karena sulitnya itu kalau semen belakang kiri dan kalau jadi kacanya bentuknya L yang hanya sini aja kaca jadi ini tingkat sulitnya itu karena ini udah full isi ikan full isi ikan gua cuma bisa nge-rescape set up 3 hari ikan masuk jadi gua tuh bener-bener kayak semacam bener-bener gak boleh nyentuh filtrasi sama sekali jadi karena untung kebetulan dan disini media filternya itu nampung hampir setengah dari kapasitasnya air ini makanya begitu gua setup awal air dari filter itu bener-bener masuk ngisi dulu ke setengah jadi supaya media bakteri dan apa kesehatan sehatnya juga gak terlalu kayak model fresh air baru ya gitu ya menurut gua sih yang paling sulit sih disini yang paling sulit dan gua puas banget karena gua bisa menggabungkan ya itu pari iya maksudnya ini tapi di tim ini ada pari nih kok ada pari gede banget ada diameter 50 cm ada gak? ya jadi ini gua senengnya apa karena ini pengalaman yang gak pernah gua alami sebelumnya karena ada predator nih jadi kan Aunlang senengnya ikan-ikan gede nah jadi untuk kalian semua yang udah hadir disini tim Fish and Furious wajib mengisi buku tamu disini itu masih kosong tuh tamu kan ini perdana jadi ini kehormatan banget dimulai dari Dika oke oke guys karena gua bangunin dia jadinya ini ikut closing oke guys jadi kita udah keliling nih markas besarnya The Aquatic Frame ya kan kalian bisa lihat dari bawah dari galeri ya kok sampai naik ke studio ya kan nah tapi kan ini masih baru guys ya nanti kalo udah lebih lengkap lagi kita kesini lagi ya kok kita review lagi lagi tunggu banget jadi nanti gua bakal bersiapkan supaya kalian mau puas kesini oke oke siap dan ngapain lu mau vlog padu lu padu lu ada oleh-oleh aja ada oleh-oleh heee siap oh kita dikasih baju guys gue mani gue gue mani ya ntar yang bulet tangannya dipotong ya jadi ini sudah seperti biasa maksudnya kita pukeran jersey yoi yoi tapi kalian juga kan waktu bongkaran gue pake baju Vision Furious udah dateng loh hari ini loh iya request dong iya ini tinggal jam vlog belum ga? jam vlog belum ga? iya jam vlog bikin ya ampun tangga aja gak bawa-awa terus deh jem vlog lagi kita langsung pake asik kita udah ngancuknya sekarang kita mau pulang ya iya capek jam berapa coba sekarang lu liat jam berapa jamnya jam setengah empat setengah empat sampai disini dulu video kali ini iya kan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like di subscribe guys oke jangan lupa di subscribe juga nih The Aquatic Freak sama jam vlog this movie akhir kata gua breakthrough jem vlog show nem vlog jem vlog emang namanya jam vlog perẹp dan jam tak Bye-bye!